terima kasih selamat datang di youtube channel miss cj di video kali ini sesuai judul kita mau bikin gabin goreng isi tape keju lumer ini jajanan jadul tapi udah dimodifikasi so bagi kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya langsung saja kita ke videonya yang kita butuhkan adalah 500 gram tape singkong ini udah didiamkan ya guys di kulkas jadi dingin kemudian kita butuh 1 bungkus gabin yang ada gulanya bahan selanjutnya adalah keju disini saya pakai milky soft karena keju ini cocok buat isian dia itu lumer sama kayak keju mozzarella ini kita makanya separuh aja ya kemudian kita butuh 1 sachet SKM guys susu kental manis langkah pertama yang kita lakukan yaitu ini menghancurkan tapenya sebelumnya kita buang dulu tulang-tulangnya guys terus kita singkirkan yang keras jadi kita ambil yang lembut jadi tapenya udah manis ya guys terus berasa kayak alkoholnya itu kuat kita hancurkan sampai benar-benar lembut ya guys lalu selanjutnya kasih 1 bungkus susu kental manis ini sebenarnya kalau juga gak dikasih gak apa-apa guys tapi biar lebih manis aja kita kasih kemudian saatnya kita parut kejunya jadi kita makanya separuh aja ini separuhnya sekitar 80 gram ini lembut banget guys sama kayak keju cheddar tapi kalau keju cheddar lebih cocok buat topping ya guys udah ini kita aduk kita aduk pake sendok atau pake tangan diselumnya dilapisi plastik seperti ini dulu guys ini kita punya sisa ya guys daripada sayang dibuang kita ambil sisanya setelah semua bahan tercampur rata ini tinggal kita kasih isian rotinya guys caranya seperti ini lapisan pertama kita kasih krimnya banyak banyak isian tergantung selera aja ya guys saya makanya sedang aja gak suka banyak-banyak karena ini manis ya udah ada gula terus kejunya juga mengandung banyak susu yang milky soft terus tapinya juga udah manis jadi saya makanya dikit dikit aja isiannya ini enak banget nih guys dimakan gini aja udah enak tapi nanti kita akan menggorengnya karena namanya roti goreng ya roti gabin goreng ini lumer banget kalau kita makan dirapikan dulu pinggirannya udah ini jamanan jajanan kesukaan jaman dulu nih guys waktu saya sekolah dulu udah ini kita selesaikan isiannya jadi pas ya antara isian sama rotinya pas guys sesuai apa takaran isian yang saya pakai itu pas kemudian ini bisa kita simpan dulu kalau belum mau menggoreng atau cuma mau nyemilnya kayak gini juga bisa ya guys dan ini hasilnya jadi sekitar 22 buah kue gabin goreng isi tape nah ini bisa kita simpan dulu atau langsung dicemilin tapi karena kita pengennya lebih enak lagi kuenya jadinya kita goreng guys nah kita goreng di minyak panas tapi jangan terlalu panas dan ini kita gorengnya bentar aja ya guys jangan kelamaan nanti gulanya jadi gosong nah ini udah bisa kita balik jadi kita gorengnya gak sampai satu menit ya guys cuma setengah menit setengah menit pokoknya minyaknya itu panas udah ini sudah jadi nah kue gabin goreng kita siap dinikmati guys simple banget kan bikinnya ini renyah di luar terus di dalamnya manis dan lumar so sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like komen share dan juga subscribe tentunya sampai jumpa di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati